Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami Mina Glewongfam Channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Buat teman-teman yang menjalankannya Semoga kita selalu diberi kekuatan Dan keberkan oleh Allah SWT Amin Allahumma amin Kesempatan kali ini kita akan membahas Yang lagi gencar-gencarnya Yang lagi rame-ramenya Kita perbincangkan guys Yaitu kenaikan BBM Nah hal ini menyebabkan Kenaikan harga pakan tentunya guys Ini sangat berdampak untuk petani Atau pembudidaya ikan Pembudidaya lele khususnya guys Nah disini nanti pasti akan banyak Para pemula atau para pendatang baru yang Akan kesusahan Bahkan gulung tikar ya Karena tidak mampu bertahan Ketika harga pakan itu mulai naik Tetapi harga jual lele atau harga panennya Tidak naik guys Nah disitu saya akan Bagi beberapa tips Dan cara-cara untuk Bertahan menghadapi situasi seperti ini Oke simak terus videonya Belumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar nanti Tidak ketinggalan kalau Kita upload video-video lagi Simak videonya guys Oke kita subscribe ya Jadi kita bahas mulai dari hal yang pertama Biasanya para pemula itu Memang banyak pemula itu pasti baru belajar ya Nah disitu Mereka banyak yang salah dalam menggunakan modalnya guys Nah misalkan Kita kasih contoh Seribu ekor lele Menghabiskan biaya Sekitar Satu juta Kayak gitu ya misalkan Jadi biaya ekor lele Membutuhkan modal Satu juta Untuk biaya panan dan titiknya Nah misalkan kalau kita punya Uang dua puluh lima juta Untuk modal kolam dan Biaya semuanya lah Itu biasanya untuk pemula Itu diterapkan untuk Satu kali siklus panen guys Jadi Modalnya dihabiskan semua Dalam satu kali tanam itu saja Nah itu suatu kesalahan besar Karena kita tidak memiliki modal cadangan Jika nanti di panen itu Mengalami kegagalan Padahal yang namanya pemula Itu pasti baru belajar guys Nah itu belajar cara budidayanya Belajar mengenal pasarnya Dan mencari Link Sekitar lingkungan lele itu Mulai dari Pemibitnya Ilmunya Sampai Tempulaknya Disitu kita Masih Sangat Awam banget Kalau masih pemula guys Itu Masih perlu banyak belajar Jika modalnya dihabiskan dalam satu kali siklus tanam itu Maka jika mengalami kegagalan dia Tidak akan bangkit lagi guys Nah maka dari itu Sebaiknya Modal tidak kita habiskan dalam satu kali siklus tanam guys Tapi bisa kita jadikan untuk Lima kali bahkan enam kali guys Karena biasanya untuk pemula itu Satu dua tiga empat lima itu masih untuk mencari pengalaman dan ilmu Untuk mencari labanya guys Itu ya Itu pengalaman saya juga seperti itu Satu tahun saya belajar lele itu Tidak mendapat keuntungan guys Itu cuma Mendapatkan ilmunya saja Dan mencari teman-teman Untuk mencari tempulak yang amanah Mencari pemilik yang baik Seperti itu ya Oke yang kedua Next kita sambil mencari makan ikan batin Oke guys Lalu yang kedua adalah Jika kita sudah berhasil di salah satu komoditas tersebut Kita kembangkan lagi usaha kita ke komoditas lainnya Seperti budidaya patin, gurami, atau nila Maka dari itu Jika kita mengalami kerugian di salah satu komoditas tersebut Kita masih bisa merasakan keuntungan dari Hasil usaha kita yang lainnya Seperti budidaya gurami, patin, atau nila Oke jadi kita tidak fokus di salah satu komoditas saja Tuh simpulannya ya Dan yang terakhir nomor tiga Tidak kalah pentingnya adalah Jangan tergantung pada salah satu merk pakan jajah Atau salah satu produk pakan jajah Dari situ ilmunya kita kembangkan ke pakan alternatif Kita hitung, kita kalkulasikan benar-benar Jika kita mendapatkan pakan alternatif dengan harga sekian Berapa keuntungan kita Seperti itu ya Untuk jenis-jenis pakan alternatif sudah ada di video saya sebelumnya Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi Bisa di klik linknya ya Dan yang perlu diperhatikan untuk pakan alternatif adalah cara pemberiannya Karena beda pakannya, cara pemberiannya juga berbeda Nah untuk cara pemberian pakan alternatif Nanti akan saya sampaikan di video saya berikutnya Jadi jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya Biar nanti tidak ketinggalan kalau kami upload video lagi Sekian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Kurang lebihnya kami mohon maaf Jika ada kritik dan saran atau pertanyaan Silakan cantumkan di kolom komentar Terima kasih Semoga bermanfaat Salam sukses petani ikan air tawar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih